Kita ke informasi lain, saudara sekelompok warga di kota Cilegon, Banten mengubah sampah plastik hasil rumah tangga yang biasanya mencemari lingkungan menjadi sofa eco-brick. Tak hanya membantu menjaga lingkungan, pembuatan sofa eco-brick ini pun membuka lapangan kerja untuk sejumlah pemuda. Plastik masih menjadi masalah bersama yang belum juga dapat diselesaikan. Namun beruntuk, banyak warga yang mulai peduli untuk mengolah sampah plastik menjadi salah satu produk bermanfaat. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau Posyantek di Cilegon, Banten membuka bank sampah plastik di mana warga bisa menyetorkan sampah plastik mereka seperti kantong kresek dan botol bekas air mineral untuk diolah. Limbah plastik yang sudah dipilah dan dibersihkan itu kemudian dipotong serta dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral sebagai bahan untuk membuat sofa eco-brick. Tidak hanya bisa membantu menjaga lingkungan, kegiatan pengolahan sampah plastik ini pun mampu membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda setempat yang tadinya belum memiliki kegiatan ataupun pekerjaan tetap. Ide produksi sofa eco-brick ini muncul karena pencemaran lingkungan oleh sampah plastik semakin tinggi. Sehingga kelompok warga ini berupaya mencari solusi memanfaatkan sampah tersebut menjadi barang bernilai ekonomi tinggi. Karya kelompok ini pun diterima di pasaran hingga laku keras dan banyak pesana. Sofa yang dibuat dari limbah ini pun biasanya dijual seharga 150 ribu rupiah melalui jejaring media sosial dan mampu meraup keuntungan. Permintaan masyarakat terhadap kursi eco-brick ini ada tren kenaikan gitu kan. Kebetulan kemarin sekitar 30 piece lah. 30 piece harga persatuannya sekitar 150 ribu. Jadi kalau hitungan modal ya sekitar 100 ribuan ya kami ada kelebihan dari satu sofa itu sekitar 50 ribu setelah dipotong. Biaya produksi, operasional, bahan baku, segala macam. Nah yang mengerjakan ini ya alhamdulillah pemuda-pemuda kita di Taman Raya ini sangat-sangat kreatif. Yang mungkin selama ini mereka tidak ada aktivitas yang produktif. Kita ajak mereka untuk ikut berpartisipasi peduli terhadap lingkungan. Sehingga mereka aktif yang mengerjakannya para pemuda kita di Taman Raya ini. Pemanfaatan sampah plastik limbah rumah tangga diharapkan dapat memicu semangat warga lainnya untuk menjaga lingkungan dengan cara yang menguntungkan secara ekonomi maupun yang lainnya. Apalagi sampah plastik menjadi masalah utama di setiap daerah yang harus segera ditangani. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten